Hai Oke Bang kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai Resident Evil 2 Remake di PC mungkin ya atau mungkin kalau misalnya di konsol nggak bisa ya dan mungkin kalau misalnya kalian nonton video ini setelah mungkin setelah ini dirilis gitu ya enggak tahu release bulan apa nih ya enggak tahu Mei enggak tahu Juni ya kayaknya Mei enggak atau April ya enggak tahu dan mungkin kalau misalnya kalian nonton ya udah kadang luar kesa gitu ya dan mungkin saya pengen ini aja gitu ingin nunjukin dan mungkin kalau misalnya mau main lagi silahkan gitu ya Nah jadi di video kali ini saya memberikan bagaimana cara mengatasi bad visual ya atau mungkin ya jadi kayak kalau misalnya kalian main tuh nggak enak gitu yang lihatnya Nah jadi di sini saya tidak akan menggunakan mode dulu gitu kan kalau misalnya nanti di video selanjutnya mungkin saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang modenya ya atau mungkin ya setelah menggunakan modenya kayak gimana gitu ya Nah nah disini kalian cukup ke skip gitu ya atau mungkin ya kalian ke option dan sini kalian cukup di grafik saja ya kalian klik dulu jangan lupa dan kalian cukup set-setnya ke performance ya jangan ke yang manapun jadi kalau performance ini biar apa biar lebih ini lebih bagus gitu ya jadi untuk fps lebih tinggi silahkan pilih performance saya cuma kalau misalnya kalian mau bagus ya silahkan pilih yang maksimum ya dari sini kalian pilih dulu frame ratenya ke variabel jadi kalian bisa melihatnya variabel itu jadi tidak dibatas ya kalau nggak salah jadi ya kalau misalnya kalian mau pilih 60 silahkan mau pilih 30 juga silahkan gitu ya tapi sih saya pilihnya variabel dulu nah disini anti-aliasingnya kalian misalnya kalian pengen matiin dulu ya untuk mencegah gitu ya untuk mencegah si ininya biar jelek gitu ya si ininya nah disini anti-aliasingnya kalian pilih off dulu ya dan disini udah kayaknya udah setting paling minimum ya udah paling minimum juga nih jadi ini adalah viram saya 43 ya dan disini kalian cukup ke return dulu coba ya jadi setelah itu kalian tinggal balik kesini dan kalian masih bisa melihat ya disini ada ininya masih ada garis-garis seperti ini ini adalah bayangannya dan untuk yang ini adalah anti-aliasingnya ya dan itu ada tuba tulisannya saya tembak-temakin aja temboknya iseng gitu ya Nah untuk cara mengatasnya sebenarnya gampang banget kalian cukup ke escape sini dan kalian cukup ke option dan kalian ke grafik ya ke grafik ya susah banget bilang R ya dari sini kalian cukup ke anti-aliasingnya ini kalian pilih aja taa ya jangan fsa karena kalau fsa ya kamu lihat di sini nah nanti ini masih tetap kayak begini ya jadi masih kayak ada pantulannya gitu masih ada kayak garis-garis titik-titik putih ya dan kalau misalnya gitu kalian cukup pilih aja yang ini juga pick di sini kalian pilih yang taa ya di sini kita akan return coba nah nanti akan hilang gitu Pak ya yang titik-titiknya gitu dan sekarang kita akan memfix yang ini yang shadow yang ada di temboknya jadi kita akan pilih yang maksimum ya shadow-nya walaupun si ininya si grafik memorinya grafik memorinya itu lebih gitu ya dari 4GB ya misalnya saya disini akan pindahin gitu ya jadi shadow quality-nya kita akan pilih maksimum ya misalnya di sini 4,8 giga nih ya itu cuman turun beberapa fps gitu cuman turun satu fps-nya tadi dari 48 jadi ke-47 kalian bisa lihat juga di pojok kiri atas ya dan setelah itu ya udah tinggal kalian main aja gitu di sini kita akan coba mungkin sini saya akan nggak akan pakai pistol dong ya sini kita akan langsung saja mencoba mungkin ya di sini kita akan pakai aja minigun ini kita akan store minigun Oke di sini kita akan langsung 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 dan fps-nya turunnya jadi 30 cuman nggak apa-apa sih kalau menurut saya kalau saya mau oke-oke aja fps 30 ya di sini kalau nggak salah zombie nih nah get track ya kan get track hancur udah lah hancur aja gitu ya dan setelah itu ya di sini kita akan langsung saja lanjut ke atas sini ada lagi nggak nggak udah ada ya kosong kaget pak hehehe di sini kita akan buka ini kodenya tuh DCM eh ya Amo doang saya nggak butuh saya udah dapet infinite Amo juga ya Ya Allah digigit-gigit Aduh Aduh makan nih oke sepertinya dia sudah mati juga ya di sini ada apa nih supaya nanti di sini akan ada mister X ya sepertinya jadi saya tidak akan maju ya maju ke sana ya kan dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya kalian bisa lihat di sini tidak ada bayangan-bayangan yang menggaris-garis seperti itu dan ini cuman turun menjadi 30 ya PC dari 47 ya saya nggak apa-apa sih yang penting fps 30 juga udah playable menurut saya harus 60 juga harus gede-gede amat dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya karena disana ada liker jadi saya tidak akan maju ya dan jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya hari dari tutorial berkasihan dan thanks for coaching bye bye selamat menikmati selamat menikmati